Al-Fatihah Cung, siapa yang sudah punya kitabnya? Saya ingin tahu Nah kitab ini dirawat ya ibu-ibu Karena nanti insya Allah setiap kajian kita Satu bulan dua kali ini akan membahas kitab ini Kitabnya kalau ibu-ibu lihat coba dibuka-buka aja Kita kenalan sama kitabnya dulu Kalau ibu-ibu buka dari sebelah kanan Ibu-ibu akan temukan dengan bahasa Arab Dibuka Yuk buka dari sebelah kiri Baca Dari sebelah kiri apa itu bacaannya? Apa bu? Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi Oke terus bawahnya Yang bersenisiannya aja Ya Al-Wajibat Bawahnya lagi? Baik Berarti kitab ini namanya kitab apa bu? Al-Wajibat Ya Alhamdulillah Ingat-ingat ya Ya siapa pengarangnya tadi? Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi Alhamdulillah Lebih gampang mana Menghafalkan namanya Syekh atau anak kita Nama anak kita Lebih gampang menghafalkan nama anak kita ya? Haa baik Berarti sudah kenalan sama Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi Siapa yang sudah kenalan? Acungkan tangan Haa baik Kalau Syekh Sudais Siapa yang kenal? Banyak ya Kok bisa kenalan sama Syekh Sudais? Kalau ada orang meninggal Dengar suaranya Syekh Sudais Oh ya Jadi kenalannya pas kalau ada orang meninggal Masya Allah Baik Kita kenalan ya bu Dengan Saya juga cari biografinya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi Kalau pakai bahasa Indonesia Tidak ketemu Ya ketemunya malah yang lain Saya coba ya Allah Tunjukkan ya Allah Biografinya Syekh Abdullah Al-Qur'awi Alhamdulillah Biidnillah Allah menunjukkan kepada saya Biografi Syekh Abdullah Al-Qur'awi Tapi pakai bahasa Arab Ya jadi Saya bacakan aja ya ibu-ibu ya Insya Allah saya terjemahkan Jadi ternyata biografinya beliau itu Tidak semudah mencari biografinya Syekh Usaimin Atau Syekh Siapa yang biasa kita pakai Atau Syekh Saadi Atau Syekh Albani Itu banyak biografinya di internet Ya Nah Syekh Abdullah Al-Qur'awi Ini Subhanallah spesial Ya Baik kita kenalan dulu ya Syekh Abdullah Al-Qur'awi Ini nama beliau Abdullah Namanya siapa bu? Kalau lupa Ibrahim Al-Qur'awinya Ibu-ibu Kenalan aja Namanya Syekh Abdullah Ya Dan orang Arab itu bu Ya Seneng banget Namain anak-anaknya Dengan Abdullah Kenapa? Kok seneng namain anak-anaknya Dengan Abdullah Semua kita Ya Habba Allah Kira-kira ada yang tahu kenapa Orang-orang Arab itu Banyak para sahabat itu Menamai anaknya Abdullah Hampir Sekitar Ratusan Ya Sunnah Terus kenapa? Ada apa dibalik nama Abdullah? Ayahnya Rasulullah Hanya itu? Tidak ada keutamaan lain? Hah? Penghambaan terhadap Allah Baik ada lagi? Baik Bu Ada dua nama Yang sangat dicintai oleh Allah Dua nama ini adalah Abdullah Dan Abdurrahman Ini dua nama yang dicintai oleh Allah Jadi siapapun Hamba Allah Yang namanya Abdullah Dan Abdurrahman Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu banyak sekali Para sahabat Radwanullahi Alihi Menamai anak-anak mereka Dengan Abdullah Contohnya siapa? Ayo Yang ibu-ibu kenal Nama anak-anaknya sahabat Yang Abdullah Abdullah bin Umar Anaknya Umar Ada namanya Abdullah Terus siapa lagi Yang menamai anaknya Para sahabat Namain anaknya dengan Abdullah Abdullah bin Abu Bakar Abu Bakar itu punya anak Namanya Abdullah Masih ingat gak ibu-ibu? Yang Abdullah ini Dia kerjaannya Dulu ketika Abu Bakar bersama Rasulullah S.A.W. Naik ke Guasur Beliau mencari berita Di kalangan orang Quraish Terus siapa lagi? Anaknya Zubair Zubair bin Awam Zubair ini menantunya Abu Bakar Suaminya Asma Asma anaknya Abu Bakar Abu Bakar punya cucu Namanya Abdullah Abdullah bin Zubair Ya pernah dengar? Baik Terus siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud Ya pernah dengar gak? Terus siapa lagi? Kayaknya teman-teman Sudah belajar ngeji lama ya? Yuk siapa lagi? Abdullah bin Abbas Siapa itu Abdullah bin Abbas? Yuk Jangan sampai Artis lebih kita kenal Daripada para sahabat Tapi kalau ditanya Siapa yang kenal Abdullah bin Abbas? Ada yang kenal Beliau putra Dari pamannya Rasulullah S.A.W. Yaitu Abbas Abdullah ini berarti Siapanya Rasulullah? Sepupunnya Rasulullah S.A.W. Jadi banyak para sahabat Yang menamai anaknya Dengan Abdullah Teman-teman Kalau teman-teman Dimintai nama Biasanya kan begitu Orang Indonesia ya Tolong dong Kasih nama anak saya Bingung Dah jangan susah-susah Namain aja Abdullah atau Abdurrahman Dah gampang Hanya nanti Nama Abdurrahman Ini yang biasanya Orang-orang Indonesia Memanggilnya Rahman Padahal gak boleh Karena Rahman itu Adalah namanya Allah Maka digabung Abdurrahman Hambanya Allah Gak boleh kita panggil Namanya Aslinya Abdurrahman Panggilnya Rahman Itu gak boleh Panggil Abdurrahman Ada orang namanya Abdurrahman Kita panggilnya Rozak 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 Gak boleh Karena Rozak That yang maha Memberikan riski adalah Allah Panggil Abdurrahman Yang paling ngeri lagi Orang Indonesia Namanya Abdullah Dipanggilnya Pak Dul Ada Saya pernah menemukan Namanya siapa kok Dul Subhanallah Nama bagus Dipanggilnya Dul Nah Jadi udah tau ya teman-teman Kenapa namanya Abdullah dan Abdurrahman Banyak orang-orang Menamai anak-anaknya Abdullah dan Abdurrahman Nama yang paling Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Ustazah saya tuh Udah sepuh Ustazah Udah usianya 60 tahun Kayaknya gak punya anak laki Ya udah nama buat cucunya nanti Ya Cucunya namanya Abdullah dan Abdurrahman Baik Beliau memiliki seorang ayah Yang bernama Ibrahim Nah nama Ibrahim juga bagus Ya Ibu-ibu kalau namain anak itu Ambil dari nama-nama para nabi Ya Karena Kita akan melihat Nama anak Siapapun namanya Itu kita akan melihat Siapa orang tuanya Bergelut dalam bidang Apa orang tuanya Ibu-ibu pernah dengar Ada orang tua yang Menamain anak-anaknya Dengan artis sepak bola Atau dengan nama artis Yang lagi tren Bisa dilihat gak Siapa orang tua Anak tersebut Ya penyuka sepak bola Ya penyuka artis Ya kan Jadi Namain anak-anak Dengan nama-nama Para nabi Ibrahim Bagus ya Beliau punya kakek Namanya Uthman Jadi Abdullah bin Ibrahim Bin Uthman Wah bagus-bagus ya Masya Allah ya Nah tulis subuh ya Nama Ayah kakeknya Abdullah Abdullah lagi Abdullah bin Ibrahim Bin Uthman Bin Muhammad Bin Abdullah Udah empat aja Empat generasi ya Bapaknya Ibrahim Kakeknya Siapa tadi? Uthman Terus mbahnya Muhammad Mbahnya lagi Abdullah Beliau Bin Najid Al-Masruhi Sumal'uniz Beliau berasal dari Kabilah namanya Kabilah Kor'awi Maka disini Al-Qur'awi ini Ibu-ibu Adalah Nama Kabilahnya beliau Apa itu Kabilah Ustazah? Kabilah itu Nama suku Misalnya Kalau di Indonesia Ada namanya Harhab Ternah denger gak? Harhab Dari mana tuh Kira-kira Ibu-ibu Kalau ada Harhab Medan Kalau di Godian Gak ada ya Orang Jawa itu Suku-sukuan ya Ada gak? Kaden Oh Kalangan Kraton Gitu ya Itu nanti ada Nama ujungnya Ada nama apanya gitu? Kan kalau Raden depan Kalau belakang Gak ada ya Jawa ya Masya Allah Tawadu Tawadu ya Adanya nama Raden Itu pun di depan Ya Masya Allah Baik Jadi Al-Qur'awi ini Nama Kabilah Dimana? Nama Kabilah Dimana? Di sebuah tempat Namanya Buraidah Buraidah Ini ada di provinsi Namanya provinsi Kosim Kosim itu ada di bagian Tengah utara Arab Saudi Kan kalau Indonesia itu ada macam-macam ya Provinsinya ya Apa misalnya? Jogjakarta Jawa Tengah Misalnya ya Nah Kosim itu salah satu provinsi Di sebuah negara Arab Saudi Ibu kotanya Kosim Namanya apa? Buraidah Kosim juga ada seorang ulama terkenal Ibu-ibu disana Namanya Syekh Usaimin Syekh Usaimin Itu dari Kosim Kalau Syekh Al-Qur'awi ini dari Buraidah Buraidah itu berarti Berada di Arab Saudi Di Semenanjung Arabia Bahkan Buraidah ini sangat dekat Jaraknya dengan Laut Merah Ya Pernah dengar gak Laut Merah? Ibu-ibu Ada yang sudah pernah berkunjung ke Laut Merah? Belum Saya juga penasaran Laut Merah itu Apa lautenya warna merah? Gitu ya Apa gimana? Tapi terkenal kan? Laut Merah Sungai Nil Itu terkenal Masya Allah Buraidah ini ibu-ibu Ternyata sebuah tempat Di Semenanjung Arab Yang mana disana Sangat terkenal dengan Pertaniannya Hampir sama dengan Pak If Pertaniannya sangat bagus Bahkan Hasil pangannya Bisa dibagi-bagi Ke Penduduk Saudi Arabia Subhanallah Ibu-ibu Kalau kita lihat Mekah Mekah itu Kira-kira disana Ada kebun gak? Ibu-ibu Belum pernah ke Mekah ya Saya doakan ya Allah Semoga yang hadir disini Engkau berikan kesempatan Untuk bisa mengunjungi kota Mekah Nah Mekah itu gak ada kebun Ibu-ibu Mengambil pangannya Dari To'if Atau dari Buraidah Buraidah ini termasuk Hasil pertaniannya Yang sangat bagus Sayur-sayuran Buah-buahan Ada disana Masya Allah Bahkan Kurma Ya diantara Kurma penghasil Kurma yang terbesar Di Saudi Arabia Ya di samping Kota Medina Juga Buraidah Ya Buraidah Ini penghasil kurma Yang sangat luar biasa Dan Masya Allah Tabarakan Rahman Dari Buraidah ini Juga muncul Para ulama Ya Banyak orang-orang Alim disana Diantaranya adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi Ya Ada juga disini Ulama yang disebutkan Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdul Aziz Bin Saleh Al-Aql Ya itu juga dari Buraidah Ada Fadilatul Syekh Saleh Al-Fawzan Pernah kenal gak Syekh Saleh Fawzan Itu asingnya dari Buraidah Masya Allah ya Syekh Saleh Fawzan itu Masih hidup ibu-ibu Semoga Allah menjaga beliau Ya Dan fatwannya beliau Saat ini Sangat-sangat kita butuhkan Jadi kalau ada ulama Yang masih hidup itu Kita tuh doakan Ya Allah Orang alim itu bu Sekarang itu mahal harganya Langkah Ya Minyak goreng udah gak langkah kan Sekarang Alhamdulillah Orang alim itu langkah Ulama itu langkah Maka kita doakan Disana juga ada Di Buraidah Yang berasal dari Buraidah Itu ada Namanya Syekh Saleh Bin Ibrahim Al-Bulayhi Ini juga sama Seorang syekh yang Luar biasa Ya Jadi beliau Syekh Abdullah Bin Al-Qar'awi Ini berasal dari Buraidah Baik Sebagaimana Nama orangnya Maka Al-Qar'awi Ini juga terkenal Nama sukunya Al-Qar'awi Dari Ilmu Ibu yang kuat Ibu yang kuat Ibunya single parent Ibu-ibu 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 Imam Syafi'i Yang ditinggal Wafat oleh Ayahanda beliau Di waktu kecil Ibunya bawa Ya bawa Imam Syafi'i Ke majisnya Imam Malik Dan Imam Syafi'i Diajari oleh gurunya Wahai Imam Syafi'i Dudullah di majisnya Imam Malik Dengan adab Ya Masya Allah Jadi ibu-ibu Yang saat ini Mungkin single parent Ya jangan Berkecil hati Karena masa kecilnya Ulama mereka itu Nggak didampingi Oleh ayah tercintanya Ibunya yang memberikan Semangat Berdoa kepada Allah Ya Allah Berikan taufiq Untuk anakku Ya Allah Berikan ilmu Untuk anakku Dan tidak berputus asa Menyemangati Memotivasi Anak-anaknya Untuk cinta ilmu Kemungkinan yang kedua Para ulama nih Masa kecilnya Adalah punya ayah Udah cuman dua itu Kemungkinannya Punya ayah Dan ayahnya Para ulama ibu-ibu Mereka adalah Ayah-ayah Yang mensupport Pendidikan anak-anak Banyak ulama-ulama Yang masih ada ayahnya Dan benar-benar Memberikan pendidikan Bukan hanya Nafkah lahir saja Kan kadang Ada kan seorang ayah Udah lah cukup Saya sudah Kerja Dari pagi sampai malam Sudah kasih uang Rekening Sudah saya transfer uang Ke rekeningnya istri Sudah cukup Padahal besok Allah subhanahu wa ta'ala Akan bertanya kepada kita Kepada suami kita Bagaimana kau didik Anakmu Bagaimana kau didik Istrimu Apakah engkau Kenalkan agama Semua ditanya Subhanallah Jadi para ulama yang dulu Masih memiliki ayah Mereka itu Biasanya Mengajarkan Anak-anaknya Dan menjadi Teladan yang baik Sama Ayahnya Al-Qur'awi Syekh Al-Qur'awi juga Beliau Membiasakan Syekh Al-Qur'awi Untuk Belajar Belajar Disini Al-Qur'awi Dilihat Karena radiasi Dari HP Jadi ulama-ulama Jaman dahulu Itu mereka Mendudukan Anak-anak mereka Termasuk Ibrahim Bapak Ibrahim Bapaknya Syekh Al-Qur'awi Mendudukan Anaknya Di masjid Dan Subhanallah Ternyata Rumahnya Syekh Al-Qur'awi Ini Dekat dengan masjid Disini Dikatakan bahwa Rumahnya beliau Itu Dekat dengan Masjid Bijiwaril Masjid Jiwaril Masjid itu Tetanggaan Sama masjid Ibu-ibu Kalau ibu-ibu Belum punya rumah Mau pilih rumah Kalau bisa Paling enak itu Dekat masjid Kenapa? Minimal Kalau kita punya suami Punya anak Laki-laki Solat lima waktunya Bisa terjaga Ya enggak? Gimana enggak terjaga Orang Speakernya Apa? Ke rumah kita Gitu ya Saya itu Ada ibu Di Jawa Barat Rumah kami itu Dekat banget Sama masjid Masya Allah Jadi kalau Mau ke masjid itu Enggak usah pakai sandal Di sini masjid Jadi tinggal Iya lompat Enggak usah pakai sandal Melangkah Satu kali langkahan Sudah sampai masjid Masya Allah Dan beliau Masya Allah Dibawa oleh Ayahanda beliau Syekh Ibrahim Ke majlisnya Para ulama Yang ada di masjid itu Masya Allah Jadi ternyata Masjid itu Teman-teman Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Bukan hanya Untuk sholat Zaman dahulu Masjid itu Bermula Bukan hanya Untuk sholat saja Tapi juga Untuk mendidik Anak-anak kaum muslimin Rasulullah Mendidik para sahabatnya Dimana ibu-ibu Di masjid Nah Kalau kita di Indonesia Ada masjid yang Hanya dipakai Untuk sholat Habis itu Kadang-kadang saya pernah Menemukan masjid Habis sholat Terus dikunci Sudah selesai Jadi masjid hanya Untuk tempat sholat Padahal bukan Buat tempat belajar Anak-anak kita Buat tempat Apa lagi masjid Memakmurkan Ya kajian-kajian Semuanya Sehingga masjid itu Barakah Jadi di masjid-masjid Yang ada di Saudi Arabia Mesti ada Kajian-kajian Mesti ada Pelajaran-pelajaran Tulab Ya banyak tulab Banyak pelajar-pelajar Yang belajar di masjid Yang bermula dari masjid Masya Allah Bu Milikilah cita-cita Sekarang minta Sama Allah Ya Allah Saya pengen Suatu hari gelap Anakku Yang laki-laki Ataupun yang perempuan Sama sekarang Ada Mudah-mudahan Diberikan kesempatan Untuk bisa belajar Di masjid Nabawi Dan masjidil haram Ya amin Jadi ada sekarang Di masjidil haram Terakhir Saya dengar itu Ada Belajar pagi hari Untuk para Laki-laki Ya namanya ma'adil haram Dan untuk para perempuan Itu ada Sudah ada Alhamdulillah Ini matbu Kalau kita punya anak kecil Ya Kita belum bisa memberikan Apa yang kita miliki Dari ilmu agama Misalnya ilmu agama kita Masih minim Ya Bukan berarti kita Tidak memberikan Ilmu agama Untuk anak-anak kita Kita cari guru terbaik Ya Cari guru terbaik Kira-kira siapa ya Guru ngaji anakku Ya cari itu Dan Tidak usah Itung-itungan Kalau buat Bekal anak kita Nuntut ilmu itu Ibu-ibu Apalagi ilmu agama Tidak usah Itung-itungan Ya kadang kita Mohon maaf sekali Kita lebih rela Ya Membayar sekian Digit Untuk anak-anak Ikut Les Ya Saya tidak usah Menyebutkan lembagainya Digi Jakarta Sudah menjamur lembagainya Dan itu mahal Ya Kita rela Memberikan Berapa digit itu Untuk mereka Tapi kita Tidak pernah Menghargai Yang namanya Guru agama Untuk anak-anak kita Padahal Sejatinya Yang membentuk Akhlak Anak-anak kita Itu adalah Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga guru agama Anak-anak kita Dan ibu-ibu Kalau ibu-ibu Misalnya tidak menemukan Di kampung itu Guru agama Buat anak-anak kita Tidak ada Salahnya juga Ibu-ibu Pondokkan Anak-anak kita Masukkan ke pesantren Apa tujuannya Untuk Lebih mendalami Ilmu Agama Karena besok Kita yang ditanya Loh Besok kita tanya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Nih Amanah sudah Aku berikan Anak Sekarang Engkau ajarkan Bagaimana Mengenalku Ya Rob Saya itu Lulusan SD Misalnya ya Saya gak bisa Gak ngerti Gimana Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah dulu Ada pondok pesantren Di tempatmu Bukankah dulu Ada masjid Ada guru Kenapa engkau Tidak memasukkan Anakmu ke situ Subhanahu wa ta'ala Semua akan ditanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Syekh Al-Qur'awi Ini ibu-ibu Beliau dibawa Oleh ayah anda Beliau Masjid yang dekat rumahnya Dan didudukan Di halako Halakonya ulama Ulama yang ada Di masjid tersebut Baik Kemudian Syekh Al-Awi Juga Belajar Kitabah Nulis Belajar tulis Menulis Wal kiro'ah Belajar baca Jadi bukan hanya Belajar Al-Qur'an Saja Di masjid tersebut Tapi juga Belajar Kiro'ah wal kitabah Belajar baca Tulis Belajar apa bu Baca tulis Memang boleh Ustazah Belajar baca tulis Di masjid Boleh Gak ada yang melarang Jadi belajar baca tulis Itu bukan hanya Di sekolah formal Tapi di masjid Juga boleh Belajar baca tulis Dan itu tidak Dilarang Baik Beliau Wa amal kitabah Metode yang diberikan oleh Ayah anda beliau Syekh Ibrahim Kepada Syekh Al-Qur'awi Ketika Syekh Al-Qur'awi Ini diajarkan untuk Menulis Kata beliau Di antara metodenya Ayahnya Tulisan anak kita Bagus Baik itu tulisan latin Maupun tulisan Arab Diajarkan Belikan bukunya Mereka Nulis khat Atau Nulis Bahasa Arab Atau Bahasa Indonesia Baik Ketika ada sekolah Yang dibangun Di desa beliau Ya di Buraidah itu Maka Bapaknya Tahu Bahwa levelnya Syekh Al-Qur'awi Semakin besar Itu kan Semakin Anak-anak Semakin butuh ilmu Semakin butuh ilmu Yang lebih tinggi Maka Syekh Al-Qur'awi Eh Syekh Ibrahim Membawa Syekh Al-Qur'awi Itu ke sebuah Madrasah Ke sebuah tempat belajar Yang ada di kotanya Dan beliau Yang mengantarkannya Subhanallah Bu Sekarang Syekh Ibrahim Ya sudah Meninggal dunia Sudah tidak ada Di dunia ini Setiap apa Yang disampaikan oleh Syekh Al-Qur'awi Dalam Kitab-kitab beliau Dalam Buku-buku beliau Ya dalam Ceramah-ceramanya Syekh Al-Qur'awi Maka Syekh Ibrahim Dapat pahalanya Kenapa Karena beliau Yang punya Andin Mengantarkan Syekh Al-Qur'awi Untuk menuntut ilmu Kalau di Saudi itu bu Di Timur Tengah Yang saya tahu Yang mengantarkan Anak-anak itu Para bapak Ibu-ibunya Sibuk Di dapur Masak Ya menghidangkan Hidangan Di Indonesia Subhanallah Ibu-ibunya itu Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman ya Ibu-ibu yang masak Dipegang Belanja Dipegang Nganter Anak sekolah Dipegang Coba lihat Semua dipegang Ya Dan gak usah Bersedih Ibu-ibu Yang nganterin Anaknya sekolah Jauh Gak usah ngeluh Ya Allah Alhamdulillah Engkau berikan kesempatan Kepadaku Untuk mengantarkan Anakku belajar Semoga besok Kalau anakku Jadi orang yang Bermanfaat Mengajarkan kembali Ilmu yang pernah Didapatkan di sekolahnya Saya dapat Kecipratan Pahalanya Seneng gak pembadan Seneng Dan ingat Anak-anak itu Sekolah Hanya Sebentar Menuntut ilmu Hanya Sebentar Ibu-ibu bisa Bayangin gak Saya dari Ujung sana Suami saya Suami saya dari Ujung sana Ujung Waktu kami masih Di kota gede Terus Sampai Waktu itu Sekolahnya Anak-anak kami Madrosanya Di daerah Sidoarum Itu Itu bolak-balik Naik mobil Kata suami saya Kalau nganterin Anak saya Itu paling Minimal Minimal Berapa menit Mbak Afi 45 menit 45 menit Itu baru Sejalan Bolak-balik Berapa Satu jam Setengah Itu untuk nganterin Anak-anak Belajar Alhamdulillah Kata suami saya Alhamdulillah Sekarang Saya kerjaannya Waktu sebelum Saya dijemput Panitia Itu kerjaan Suami saya Itu ternak teribu Nganter anak Nganter istri Jadi kadang Nganter saya Kadang nganter istri Baru nanti beliau Malam Beliau Ngisi kajian Streaming Atau ngisi kajian Offline Ya Masya Allah Alhamdulillah Jadi ibu-ibu Yang dimuliakan Allah Sebenarnya Tugas Mengantarkan Anak-anak kita Belajar ilmu agama Itu bukan tugas Mbak-mak Tugasnya siapa Sebenarnya Tugasnya Bapak Bapak Suami kita Besok ditanya Sama Allah Sudah kau antarkan Kemana anakmu Apakah sudah Diantarkan ke tempat Belajar Dan bagi kami Ibu-ibu Prinsip keluarga kami Kami akan Mencari Sekolah terbaik Untuk anak-anak kami Terutama ilmu agama Walaupun jarak Yang harus kami Tempuh Jauh Tapi itu Yang harus kami Upayakan Dan Kami Terkadang Kalau sudah Anak-anak itu Sudah butuh level Lebih tinggi lagi Kami akan Memilih Guru Anak-anak Yang mana Muridnya itu sedikit Gak Krodit Banyak Itu Prinsip kami Jadi Kalau mau cari guru Bukan kita lihat Wah Dia Sekolahnya bagus Kualitasnya bagus Gedungnya mentereng Tingkat 10 Akhirnya kita ikut-ikutan Kan gitu kan Banyak kan kita yang lapah-lapah Kalau mau milih pendidikan Buat anak-anak Ibu-ibu Benar-benar lihat Kualitas Atau biasanya Kata orang Kata orang Kata teman Testimoni Dan biasanya Itu ngikutin Trendnya lagi dimana Ikut situ Padahal belum tahu Sebenarnya Kualitas disitu Seperti apa Kita lihat Bukan cuma sekolahnya Lihat guru-gurunya Seperti apa Karena Subhanallah Ibu-ibu Lihat nih Anak kita Akan menyerap Apa yang disampaikan Gurunya Siapa disini yang punya Anak-anak kecil Cungkan tangan Pernah gak Anak kita pulang Dari sekolah Terus bilang gini Ibu Umi Kata Ustazah Pernah Pernah Sering Coba kalau guru Anak kita Mohon maaf sekali Yang ahlaknya Ambradul Yang tidak Misalnya Mohon maaf sekali Yang biasa Mendengarkan musik-musik Misalnya Apa nanti kata Anak kita Pulang-pulang Kata ibu Guru Misalnya Bahwa Yang namanya Ini Mereka sampaikan Dan mereka akan Lihat langsung Jadi Nasihat saya Untuk Ibu-ibu yang saya cintai Kalau mau milih Guru untuk Anak-anak Mau milih Sebuah lembaga Untuk anak-anak kita Banyak minta Sama Allah Berdoa Sama Allah Minta petunjuk Ya Allah Beri guru terbaik Beri lembaga terbaik Menurut engkau Bukan menurut kita Ya Karena kalau kita Hanya tahu Dohirnya aja bu Wah disitu Lulusannya keren Semua jadi PNS Semua jadi menteri Gitu ya Tapi kita gak tahu Di dalamnya Seperti apa Apakah itu yang terbaik Di hadapan Allah Atau tidak baik Nah Sekorawi ini Ibu-ibu Yang dimuliakan oleh Allah SWT Beliau juga Pernah beliau Setelah Ayahnya meninggal dunia Beliau pernah berdagang Berdagang Tijara Tijara ini berdagang Dan Tidak mengapa Seorang ulama itu Berdagang Ya Karena Rasulullah Salamualaikum Juga Beliau memiliki Sebuah profesi Apa profesinya bu Pedagang Profesi kok Berdagang bu Pedagang Ya kan Kemana Rasulullah Salam Berdagang Ke Syam Ya Sudah ekspor Impor Ya kalau kita kan Berdagangnya Wingko Gading Jualannya kemana Orang Jogja Ya kan Ada gak Wingko Gading Yang di ekspor Keluar negeri Belum ada ya Buros ada Masya Allah Difakum apa ya Oh sampai Hongkong Masya Allah Berarti Buros jualannya Sudah kaya Rasulullah Sudah ekspor Impor Masya Allah Jadi boleh Seorang alim itu Tidak tercelah Ketika berdagang Kalau bisa Berkira usaha itu Bagus Ya Karena besok Dia yang akan Menafkai anak Istrinya Masya Allah Ya Baik Kemudian pada tahun 1399 Sheikh Qorawi Juga pernah menjadi Seorang imam Wah Masya Allah Sudah jadi imam Dan seorang khotib Di Masjid Agung Buraida Jami'ul Kabir itu Mungkin bahasa Kitanya itu Masjid Agung Masjid Besar Masjid Besar Di kota Buraida Beliau Disitu Mengajar Mengajarkan Ilmu Subhanallah Ibu Lihat Orang Buraida Bisa Jadi syarat Di antara Syarat Kalau kita Mau Mengajar Maka kita Harus Belajar Dan Belajar itu Tidak cukup Waktu yang sedikit Ibu-ibu Harus Waktu yang lama Imam Imam Syafi Rahimallah Beliau pernah Mengatakan Di antara Bekal Untuk Menuntut ilmu Syarat Menuntut ilmu Itu Tulu Zaman Tulu Zaman Itu Waktu yang lama Ibu-ibu Kalau baru Belajar Setahun Dua Tiga Tahun Di Winko Gading Itu Masih Kurang Banyak Belajar Itu Puluhan Tahun Sampai Kapan Kita Belajar Agama Sampai Allah Wafatkan Kita Baru Kemudian Setelah Kita Punya Pelajaran Setelah Kita Punya Ilmu Baru Kita Ajarkan Kepada Yang Lain Syekor Awipun Demikian Beliau Menjadi Seorang Imam Menjadi Seorang Khatib Beliau Duduk Untuk Mengajar Dan Subhanallah Mengajarnya Beliau Ini Teman-teman Beliau Ngajar Teman-teman Ngajarnya Setelah Solat Subuh Setelah Solat Asar Beliau Ngajar Setelah Solat Maghrib Beliau Ngajar Di Masjid Agung Buraidah Yang Lainnya Ba'ada Duhur Itu Beliau Ngajar Di Tempat Lain Bahkan Beliau Juga Pernah Ngajar Di Masjid Al-Haram Masya Allah Beliau Pernah Ngajar Di Al-Haram Al-Makki Masya Allah Di Masjid Al-Haram Beliau Pernah Ngajar Dan Hanya Pilihan Pilihan Allah Ibu Yang Berhak Untuk Mengajar Di Masjid Nabawi Dan Masjid Al-Haram Dan Yang Mengajar Di Masjid Nabawi Dan Masjid Al-Haram Itu Ibu Bukan Hanya Orang Arab Ada Orang Kita Orang Indonesia Ada Beberapa Ustadz Orang Indonesia Asli Murni Orang Indonesia Itu Allah Pilih Untuk Mengajar Di Masjid Nabawi Saya Merinding Saya Jadi ingat Beberapa Waktu Silam Waktu Anak Saya Yang Kecil Mohon Doanya Ya Ibu Mudah Allah Jadikan Benar-benar Guru Di Masjid Nabawi Jadi Waktu itu Hamzah Putra kami Waktu dibawa Umrah Sama Abinya Itu Lihat Kan Biasanya Kalau Kursinya Syekh Besar Kalau Ini Kecil Ibu Jangan Bayangin Kursinya Seperti Ini Kursinya Gede Kayak Kursi Orang Mantenan Itu Biasanya Dipakai Untuk Ngajar Waktu itu Suami saya Lihat Kok Gak Ada Syekh Gak Ada Pelajaran Kosong Boleh Terus Didudukan Hamzah Disini Hamzah Besok Insyaallah Pengajar Disini Boleh Teman Dan Berharap Minta Sama Allah Jadikan Anak Saya Pengajar Di Masjid Nabawi Dan Masjid Haram Dan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bagi Allah Ibu Ibu Pengen Berdoa Sama Allah Saya Pengen Anakku Jadi Imam Seperti Syekh Sudais Terus Ibu Ibu Sholat Di Belakang Anak Ibu Ibu Anak Ibu Ibu Sholat Di Belakang Bagaimana Perasaannya Dan Itu Sholat Di Masjid Haram Terharu Bahagia Atau Di Masjid Nabawi Ibu Sholat Allahu Akbar Yang Jadi Imam Anak Anak Kita Dan Berdoa Sekarang Berdoa Sama Allah Ya Allah Jadikan Anak Anakku Imam Di Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Dan Itu Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Bagi Allah Semua Mungkin Bahkan Saya Pernah Lihat Ada Seorang Sheikh Dari Indonesia Dari Luar Jawa Namanya Kami Terakhir Bertemu Di Universitas Islam Indonesia Waktu itu Beliau Pulang Minangkabau Dari Minangkabau Beliau Pulang Ke Indonesia Dan Mengunjungi Keluarga Besarnya Dan Beliau Seorang Sheikh Ngajar Di Universitas Madinah Ya Masya Allah Jadi Sekali lagi Ibu Tetap Berhusnudan Kepada Allah Suatu Hari Kelak Ada Anak-anak Kita Yang Menjadi Imam Disana Amin Allah Amin Baik Beliau Juga Punya Banyak Muallifat Muallifat Itu Karangan Nah Ini dia Orang Berilmu Itu Biasanya Punya Hobinya Dua Saya Melihat Banyak Orang Berilmu Itu Seorang Ulama 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 Besar Punya Hobinya Dua Apa Hobi Mereka Mengajar Dan Menulis Mengajar Dan Menulis Dah Itu Hobi Mereka Saya Pernah Ibu Berjumpa Dengan Seorang Sheikh Masih Muda Di Yaman Waktu itu Seorang Ahlul Hadis Beliau Kerjaannya Senantiasa Berada Di Perpustakaan Untuk Apa? Untuk Nulis Dan Alhamdulillah Tulisan Beliau Terakhir Sudah Menjadi Kurikulum Bagi Anak-anak Madinah Anak-anak Madinah Disana Pakai Bukunya Sheikh Naif Sheikh Itu Sheikh Beliau Betah Di Perpustakaan Jadi Orang-orang Berilmu Itu Ibu Yang Suka Baca Suka Apa Baca Apa Baca 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 Buku Ibu Anak-anak Itu Akan Mencontoh Kita Yuk Mari Sekarang Mumpung Anak-anak Kita Masih Kecil Ajarkan Mereka Cinta Baca Bukan Seberapa Cepat Mereka Bisa Baca Ajarkan Mereka Cinta Buku Gak Apa Anak-anak Belum Baca Gak Apa Yang Penting Kita Sediakan Buku Buku Bagus Warna Warni Dan Itu Membuat Anak-anak Jadi Suka Alhamdulillah Wasyukurillah Di tempat kami Bu Munggo Pinara Di sekolah Alam Tafis Unggulan Itu Kita Memang Sengaja Setiap Tahun Kita Ada Pengadaan Buku Buku Anak-anak Yang Bukunya Tebel Dan Kita Pasang Di situ Di rak Rak Mini Rak Kecil Anak-anak Yang Belum Bisa Baca Itu Mereka Melihat Buku 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 Kisah Nabi Kisah Kisah Dari Al-Quran Mereka Senang Melihat Melihat Senang Dan Mereka Penasaran Minta Dibacakan Sama Ustazah Tolong Bacakan Ustazah Baca Dan Ada Cinta Buku Itu Yang Harus Kita Ajarkan Kepada Anak-anak Bagaimana Mereka Cinta Buku Baru Setelah Cinta Buku Mereka Cinta Baca Dikita Nibu Mohon Maaf Sekali Banyak Orang Tua Yang Ngegas Lebih Mempercepat Anaknya Untuk Bagaimana Agar Bisa Lebih Membaca Gini Daripada Cinta Buku Itu Sendiri Anaknya Sudah Bisa Baca Kira-kira Cinta Buku 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 Bisa Baca Yang Dibuka Apa HP Ada Gak Anak-anak Zaman Sekarang Seperti Itu Banyak Jadi Ibu-ibu Harus Kalau Punya Anak-anak Punya Para Penonton Di rumah Harus Ada Perpustakaan Harus Punya Jadi Jajannya Sekarang Buku Untuk Apa Buku Ini Untuk Meneruskan Menjadi Warisan Bagi Anak-anak Kita Dan Buku Adalah Ilmu Ilmu Itu Sifatnya Menjaga Bukan Dijaga Kalau Kita Pengen Anak-anak Kita Menjadi Seorang Ulama Menjadi Seorang Yang Alim Maka Paksa Di rumah Kita Ada Buku Bukan Cuman Al-Quran Aja Bu Beli Buku Yang Tipis Tipis Dulu Alhamdulillah Sekarang Ada Tambahan Buku Nanti Di rumah Apa Nama Bukunya Al-Wajibat Alhamdulillah Baik Kemudian Sekorawi Juga Teman-teman Beliau Banyak Mengarang Kitab-kitab Juga Rosail Rosail Itu Kalau kita Bahas Arabnya Kutub Kitab-kitab Buku-buku Yang sudah Berjilid Itu Namanya Kitab Rosail Itu Adalah Risalah Rosail Itu Jama' Mufrudnya Risalah Risalah Itu Manuskrip Manuskrip Tulisan-tulisan Yang belum Dibukukan Itu Namanya Risalah Dan Biasanya Para Ulama Banyak Memiliki Kitab-kitab Risalah Ataupun Buku-buku Buku-buku Yang sudah Dijilid Baik Nah Kemudian Disini Dikatakan Penulis Penulis Yang menuliskan Biografi Syekh Khur'awi Mendoakan Syekh Khur'awi Dengan Kebaikan-kebaikan Agar Allah Memberikan Taufik Kepada Beliau Dan Beliau Juga Bersalawat Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Sekarang Kita sudah Paham Ya Bu Apa Nama Bukunya Dan Siapa Pengarangnya Baik Saatnya Saya menjelaskan Secara Global Global Dulu ya Nanti Tafsilnya Rinciannya Insya Allah Di pertemuan Yang akan Datang Secara Global Buku Ini Ibu Membahas Tentang Apa-apa Yang Diwajibkan Oleh Agama Kita Untuk Bisa Kita Mengetahuinya Jadi Disini Kan Yang Wajib Diketahui Setiap Muslim Ya Apa Yang Wajib Diketahui Setiap Muslim Ya Dan Di dalam Buku Ini Ada Tiga Poin Pembahasan Utama Apa Pembahasan Utama Tiga Poin Ini Bagaimana Cara Mengenal Allah Bagaimana Mengenal Agama Kita Dan Mengenal Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Nanti Disini Ada Pokok Landasan Kalau Ibu Baca Di Halaman Sembilan Tiga Landasan Utama Itu Seorang Hamba Akan Ditanya Siapa Robnya Apa Agamanya Dan Siapa Nabinya Dan Kalau Ibu Tahu Bahwa Tiga Landasan Utama Ini Yang Akan Besok Ditanya Ya Kepada Kita Dikubur Nanti Pertanyaannya Man Robbuka Terus Madinuka Satu Lagi Man Nabiyuka Mudah Mudahan Dengan Wasilah Kita Belajar Alwajibat Ini Besok Ya Allah Kuatkan Kita Allah Berikan Sahabat Sahabat Itu Ketetapan Kita Untuk Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Di Alam Kubur Dan Pastinya Bukan Hanya Dihafal Kalau Ibu Ibu Dihafal Man Robbuk Allah Madinuk Islam Man Nabi Muhammad Ya Walaupun Itu Sudah Dihafalkan Di Dunia Kalau Belum Kita Amalkan Ketiga Landasan Itu Ibu Ibu Maka Bisa Jadi Lidah Kita Dikeluhkan Belum Belum Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Di Alam Kubur Ya Sekali Lagi Jadi Bukan Berarti Setelah Kita Hafal Man Robbuk Wama Dinuk Waman Nabi Yuk Kemudian Kita Selamat Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Di Alam Kubur Lebih Dari Itu Kita Belajar Lebih Dalam Lagi Dan Kalau Kita Sudah Belajar Maka Kita Mengamalkan Di Dalam Kehidupan Poin Pertama Tentang Mengenal Allah Mengenal Kalimat La Ilaha Ilallah Itu Mungkin Akan Ada Beberapa Pertemuan Ya Saya Ingin Ibu-ibu Memahami Secara Menyeluruh Ya Tapi Pelan-pelan Jadi Insyaallah Kitab Ini Kecil Tapi Maknanya Cukup Dalam Ya Cukup Dalam Cuma Ibu-ibu Buka Disini Sampai Dijelaskan Secara Detail Dalil Tentang Ilmu La Ilaha Ilallah Dalil Tentang Ilmu Itu Apa Terus Disini Dijelaskan Dalil Tentang Ikhlas Dalil Tentang Sidq Dalil Tentang Mahabah Nah Ini Mahabah Bisa Satu Pertemuan Dalil Tentang Inkiyad Dalil Tentang Kobul Wah Ini Banyak Banget Ini Mudah-mudahan Nanti Pelan-pelan Mending Pelan-pelan Yang penting Kelakon Apa Mau Cepat-cepat Tapi Cepat Selesai Pelan-pelan Yang penting Kelakon Dan setelah Itu Diamalkan Bismillah Nasta'inu Bila Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiap Yang penting 자 Si See Terima kasih.